Intro MAKADESH 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 dan OPOSEK OPOSEK yang tanam bambu siapa dimana kalau cuman disini bambu apa? mana kakeknya? yang di awal nganam bambu disini tahun berapa? sebelum tahun 2000 pak sebelum tahun 2000 sebelum tahun 2000 tahun 1999 80an mulai sebagai barier disini pak sebelum 2000 8 bulan 90an sebelum 90an dulu tanam apa pak? bambu ini bambu apa? bambu tali bambu ketum bibitnya dari mana? cari di mana cari sendiri ini gundol ya? semak-semak dulu tanahnya milik siapa? milik hutan milik negara milik negara usia berapa? usia 81 81? 81 usianya dulu tanam sama siapa pak? sendiri sendiri? sendiri dulu berani? sudah ada datang bupatinya kemari oh bupati ini kabupatenya mana disini? Tabanan oh Tabanan begini pak awalnya di awal dulu ini kan gundul gundul karena kebetulan dia disini tanahnya dekat takut dengan ada banjir ya ada banjir di pinggir-pinggirnya ini ditanamlah bambu sama ini terus setelah itu kan ada proyek bali energi itu bali energi yang di Bedugul itu yang Bedugul ya akhirnya disini pisang pada mati air pada mati ini juga di seputaran sini pak karena mata airnya itu habis tidak ada air keluar lagi karena air danau juga dicari untuk proyek disana dan juga pakai sinar laser akhirnya kan ada ada turun hujan setelah itu disini gersang disini setelah tahun 2000 Adi Wirotamo jadi bupati saya minta kepada beliau ya minta kepada beliau pak gimana hutan itu apa bisa kita tanami bambu kok hutan ditanami bambu? coba pak lihat kata nanti kalau banjir disini desa saya dulu kena habis itu pak yang juga kena akhirnya tahun 2002 adalah proyek gerhan namanya tuh ya rehabilitasi hutan lahan itu dikasih lah dulu 2003 50 etar dulu 50 etar tahun 2002 nya setelah itu lagi nyambung 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 bambu semua bambu semua kenapa saya minta bambu karena sebagai contoh disini bambu itu ditebang satu dia akan tumbuh lima bambu tidak sampai lima tahun pak kalau bambu tali disini udah bisa dipanen berapa tahun? berapa tahun? lima tahunnya itu udah udah bisa panen dari baru tanamnya itu setelah itu sampai sekarang syukur pak air disini nah disamping juga curah hujan sudah bagus proyek bali energi juga sudah tertutup akhirnya sekarang mata air sudah tumbuh kembali sudah tumbuh kembali akhirnya sekarang sisa air pak disini banyak ya? ya para 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 petani tidak tidak lagi dia berebut air itu orang mandi ya pak ya ya ayo pak begitu sekilas izin apa? kita leser aja disini ya oke jadi kami selaku pembentangan desa pak mohon izin selamat datang di desa kami di desa bangli ya secara spesifiknya adalah Banjar Sangat yang dimana kami sangat berterima kasih atas kehadiran bapak bagaimanapun juga ini adalah hutan bambu yang memang kita kelola oleh kelompok jadi status hutan bambu ini adalah kepemilikannya dinas kehutana ini sangat sederhana tetapi tidak mengurang makna rasa kedekatan kami dengan masyarakat dengan pak gajar insya Allah kita diberikan kesehatan jadi kita sama-sama mendoakan masyarakat semuanya juga dengan keberadaan pak gajar dari hari ini ini adalah sejarah baru bahwa hari ini pak gajar berkesempatan hadir untuk melihat daripada pendampingan dari keadaan tersebut kenapa kami hadir disini bersama tim juga nanti karena kedepannya direncanakan ada pengembangan-pengembangan takat desa wisata berbasis hutan bambu ini pak jadi mudah-mudahan nanti kedepannya bisa bersinergi semangat kita kerjasama kita sehingga kedepan ini bisa terrealisasi dan izinkan untuk menutup acara ini tadi saya tanya Pak KPH belum ada namanya ini kita namakan Bukit Ganjar jadi kita terakhir berdoa ya dan Bukit Ganjar selalu sehat dan Ibu dan kita kerjasama kita ini juga akan berjalan dengan baik kita berdoa donasinya sama-sama Bapak Ibu di Bukit Ganjar ini di Bukit Ganjar ini di Bukit Ganjar ini Bukit Ganjar ini dulu yang menghijaukan Bukit Gundul ini kira-kira 130 hektare betul ya dan mereka tanemi bambu dan inilah yang sama kawan-kawan Kak Gama beserta Pak Kades nih akan dijadikan sebagai pusat hutang bambu dan tadi kurang lebih berapa benih baru ya 30-an varietas bambu baru mau ditanam disini dan kita mau dorong Kak Gama mau dampingi agar ini bisa menjadi sah wisata dan bambunya bermanfaat dulu katanya gak ada air Pak ya sini ya ya karena gundul ya karena gundul pernah mati airnya nah sekarang ditanami bambu airnya sudah lebih besar woi ditanami bambu sekarang airnya tambah besar nah sekarang tinggal memanfaatkan airnya dan bicara nanti tempat wisata disini ada suplai air dari kebutuhan yang bisa diambil dari sekitarnya tapi ada juga tadi yang kepingin kalau mengembangkan pertanian airnya cukup gak tapi Pak Gades bilang PRnya ngangkatnya air gimana gitu ya nah kayaknya butuh teknologi yang kita mesti bisa bantu untuk keberlangsungan ini ini keren dan kawan-kawan nanti beserta kelompok taninya akan bisa mendorong dan rasa-rasanya ini akan menjadi perhutanan sosial ya yang akan berjalan dan kita akan bantu sampai ke pusat agar bisa menjadi contoh yang dikerjakan dengan sangat serius sejak tahun 80-an ya Pak ya 80-an kalau bukit ini selama ini memang belum ada namanya selama ini kalau bukit yang di atas ya bukit pun Gunung Batukaru kan ada alasannya dengan dinamakan Bukit Ganjar ini karena Pak Ganjar itu adalah tokoh nasional ya tokoh nasional apalagi kebetulan beliau itu ketua daripada kegama itu sendiri saya pikir sasa saja tidak masalah tidak masalah sehingga tersebut lalu atau jauh jauh pencualian ini kita Terima kasih.